Intro Yo guys, balik lagi di Gulas Purnama So, welcome back to my channel Jadi di kesempatan kali ini teman-teman Sambil kita menunggu Moment update dari Konami Yang mana menuju eFootball 2022 Disini aku manfaatkan dengan Main-main mabar atau Match online teman-teman Yang mana kali ini aku Sempatkan untuk online match Dengan tema Disini aku memakai pemain-pemain dengan Full speed teman-teman Yang mana mau aku tempatkan pemain-pemain Dengan speed 90 up ya Jadi kategori 90 Atau mungkin 95 ke atas Ini adalah pemain-pemain dengan speed yang Kenceng-kenceng teman-teman Di sektor serangan Saya menduatkan Rashford Dengan Bape Yang mana dua pemain ini Tak perlu diragukan lagi Masalah kecepatannya ya teman-teman ya Kemudian di sisi AMF Di belakang striker Saya tempatkan Messi Gondrong teman-teman Atau Messi Versi 19 tahun Yang mana disini Messi versi ini Speednya kenceng banget teman-teman Apalagi kalau kalian boost dengan Barcelona Ini gak saya boost dengan Barcelona Saya pakai Bayer Munchen saja Speednya sudah 98 Jadi kita tempatkan disini ya Nah untuk CMFnya disini ada Gavi Gavi ini speednya juga 99 teman-teman Yang Goldball Versi POTW Gavi 99 max ratingnya teman-teman ya Untuk CMF sisi kiri Saya tempatkan disini Gerard Menurutku CMF dengan speed 91 ini Sudah kategori kenceng banget teman-teman Gak berhenti sampai disitu Nanti juga saya back up dengan Kulusasti Kulusasti ini bisa menjadi CMF juga teman-teman Walaupun dia sejatinya adalah Seorang sayap penjelajah Atau prolific binger Disini dia juga punya Pace atau Kengototan dan speed Yang lumayan bagus Oke di sisi DMF disini Saya tempatkan Beckenbauer Dikarenakan saya boost dengan Bayer Munchen Otomatis statistiknya meningkat Menurut saya DMF dengan speed 90 itu Sudah termasuk kenceng ya teman-teman ya Dikarenakan sejatinya dia adalah Penghalus serangan dan Atau mungkin jangkar Stabilizer di lin tengah Atau teman-teman bisa gunakan juga ini Gravenberge ini Untuk anchorman dia juga kenceng banget Speednya 93 teman-teman Tapi disini aku mau Menyiasati agar nanti Gak terjadi down Karena kan ini POTW gak ada live update teman-teman Jadi Untuk pemain-pemain yang legend Dan Iconic saja yang Kondisinya B teman-teman ya Disitu juga saya backup dengan Carlos Kenapa Carlos disini Karena Carlos bisa menjadi DMF teman-teman Yang mana kita tahu sendiri Speednya Carlos ini lumayan kenceng teman-teman Roberto Carlos 95 Dengan eksekusi bola mati yang sangat bagus 99 Curling juga 99 Dan kekuatan tendangan yang Selama ini kita ketahui Roberto Carlos mantul banget teman-teman Nah untuk sisi pertahanan di back Mulai dari back sayap Saya tempatkan Duo speedster kita Albert Ferrer Dan juga Alfonso Davies teman-teman ya Teman-teman Kemudian di center back Atau back tengah Disini saya tempatkan Farane Dan juga Colibali teman-teman Farane ini speednya 94 Kenceng banget untuk Typical back teman-teman ya Nah ini Colibali Begitu juga halnya Punya speed 93 teman-teman Jadi luar biasa Nah untuk di cadangannya Ada Ozan Kabak Ini speednya juga kenceng teman-teman 95 Ada kemudian ada white ball Namanya N Bamba Ini speednya juga kenceng 94 Dan ada juga Christopher Ajer Pemain dari Norwegia ya Pemain Norwegia Negaranya Erling Haaland Speednya 95 Memang pemain-pemain dari Skandinavia Utara Negara dari Eropa Utara ini terkenal dengan Fisik yang sangat bagus teman-teman ya Nah kemudian ada yang Seharusnya aku pengen banget Timber ini teman-teman Backnya Ayak ini yang Kalau versi POTW Itu speednya 90 teman-teman Ini aku udah punya yang versi base Ini aja speednya udah 94 ya Kalau nggak salah Oke kita cek Speednya 94 Luar biasa Kemudian ada juga Ini Godfrey Godfrey ini speednya juga 95 teman-teman Ini kenceng banget juga Seorang back dengan 95 ya Nah oke tapi kita ambil yang ini aja dulu Christopher Ajer Karena memang kecocokannya udah 100% Dengan pelatihnya Untuk keepernya Aku tempatkan offensive goalkeeper Kita cek speednya Oke Untuk keeper Ukuran keeper Dengan kecepatan 74 Dan akselasi 78 Sudah cukup lincah menurutku Untuk ukuran seorang keeper So Kita lanjutkan dengan match online Teman-teman Kita tes ya Kemampuannya Pemain-pemain Dengan speedster Speedster ini Jika kita buat Untuk online match challenge Gimana rasanya teman-teman So langsung saja Kita Menuju ke Online match Oke teman-teman Jadi ini udah masuk di menu Online match challenge Ini aku mau mencoba Squad dengan Speed 90 Up Yang mana kali ini Aku namanya dengan Squad speedster ya teman-teman Kita coba Kalau efeknya di online match challenge Itu kayak gimana teman-teman Apakah hanya dengan bermodal speed Bisa Sangat dominan Harusnya sih Bisa teman-teman Karena aku cocokkan dengan Karakteristik manajerku yang Gegenpress ya Yang mana Ini adalah Jurgen Klopp Atau Geziatseler Dengan high defensive line Jadi kalau teman-teman Pasang manajer yang High defensive line Pasang pemain-pemain Dengan pace Agresi Dan juga speed Yang kenceng Teman-teman Oke udah Membarbarui data Udah mendapatkan lawang Sepertinya Kalau masih kesel High pressing Wah lawan kita juga High pressing Kayaknya teman-teman Aduh Kolibali lagi down Oke Rumi juga lagi up Kita coba Untuk masukkan dia Dan kemudian Kita masukkan Siapa ini Coba Ini ya Ozan kabak Kita intip lawan Oke Pakai Debur Formasi debur Oke teman-teman Ini udah masuk Di gameplay Permainan Online match challenge Lawan kali ini Menggunakan Aku menggunakan Squad Dengan speedster Atau Memain-main dengan Speed yang kenceng-kenceng Oke kita langsung saja Gehaskan di Lini permainan Lawan Oke Aduh Wantutas Harusnya tadi Dapat ya Rushword Oke kita coba Untuk pressing lagi Teman-teman Karena kan memang Disini aku menggunakan Jurgen Klopp Atau Gezet Slur Yang mana Tipikalnya adalah Gegen press Atau langsung Dipress Sejak Lawan menguai Sewi bola Di lini Pertahanannya Sendiri teman-teman Jadi enak banget Cocok banget Kalau teman-teman Pakai Pemain yang Tipikal Punya Pace tinggi Agresivitas tinggi Juga ball winning Yang cukup Mantul Juga teman-teman Oke Aduh Harusnya tadi Udah lolos ya Teman-teman ya Rushword sudah Membuka ruangan Formasi ini Enak banget Teman-teman Jika kalian padukan Dengan striker Striker yang mempunyai Agresivitas Attacking Press yang tinggi Maka langsung Sekali bull up Dia langsung Maju ke depan Teman-teman 1-2 sentuhan Kemudian langsung Hajar saja Bahaya Forlan Bahaya Oke Nah itulah Fungsinya Kita Menempatkan Pemain Atau Goalkeeper yang tinggi Teman-teman Dengan pressing ya Dengan sedikit gangguan Dari Farhani Bisa mengimbangi Speed dari Forlan Teman-teman Karena memang Speed Farhani disini Adalah 94 ya Ya ada Ruminige disini Lolos dia Kita Derek Pass Dan ada Boom Masih Di tepis Keeper lawan Keeper lawan Juga menggunakan Tipe Offensive Goalkeeper Teman-teman Sepertinya Manuel Neyer ya Oke Kita One-two touch Semoga Dapat bola Oh Di intercept oleh Vandit Sudah menunggu disitu Lawan mulai Build up Nah kita Lihat Pemain-pemain ku Sudah Pressing juga Teman-teman One-two touch Kita potong saja Ada Ozan Kabak Dengan speednya Teman-teman Bisa menutup Pergerakan dari Maradona Lihat teman-teman Pemain ku Sangat aktif Bergerak Teman-teman ya Enak banget Menggunakan pemain-pemain Dengan tipikal Speedster Atau punya Pace dan akselerasi Yang tinggi Jadi gak lemot Teman-teman Langsung Sat-sat-sat-sat Teman-teman ya Ada Truk pass disini Dan Lawan juga Pakai Naver Dengan Offensive Goalkeeper Sehingga menutup Ruang tembakku Teman-teman Oke Enak banget Memang Tipikal Gegenpress ini Teman-teman Di setiap Lawan mulai Build up serangan Disitu juga Langsung Dipress oleh Pemain-pemain ku Ditambah lagi Disupport dengan Speed-speed Yang tinggi Ada One 50-50 Bola 50-50 Aduh Bahaya Sekali Nope Iya Iya Aduh Kena Rebut dong Davies Ngapain Aja Itu Ya Kebobolan Teman-teman Lawan pun Selebrasi Oke Berawal dari Bola 50-50 Bola Teman Apa itu Keeper ku tadi Up Teman-teman Karena memang Offensive Goalkeeper Farane juga Speednya Tinggi Dan kemudian Seharusnya Ball sudah Bisa Diclear up Teman-teman Namun Bola liar Dia Davies Gak tau Kenapa Davies Gak Kunjung Langsung Gercok Ngumpan Aja Atau mungkin Clear up Teman-teman Sehingga Bisa dimanfaatkan Oleh lawan Oke Bola liar Disini Ada Rumian Negi disini Dan kita Jogret Dan Diselamatkan oleh Manuel Nair Keeper Dari lawan Cukup tangguh juga Teman-teman Berkali-kali Aku bombardir Teman-teman Oke Dapat Corner cake Lagi Kita maksimalkan Kita Hantarkan Ketengah saja Ada rumi Masih bisa Dihalau Oleh Kemain lawan Ada Davies Aduh Nah Offside Ternyata Teman-teman Banyak Sekali Teman-teman Jika teman-teman Pengen Menempatkan Pemain-pemain Dengan speed Tinggi Yang sama Halnya Dengan Aku coba Sekarang Bahkan Di sisi CMF Banyak Yang speed Tinggi Ada McKinney Kemudian Ada Key Lemer Lamer Itu Juga Tinggi Banget Speed Atau Teman-teman Bisa Ambil Kulus F Speed Disini Yang Saya Taruh Di Cadangan Teman-teman Saya Coba Cek Cek Dulu Kita Coba Maksimalkan Dulu Teman-teman Nanti Di Paruh Bapak Dulu Saya Ganti Pemain Teman-teman Masih Up Semua Terlebih Dari Duo Strikers Ada Rummenegi Dan Rashford Disini Yuk Kita Lanjut Saja Teman-teman Oke Aku Sambung Dari Tadi Yang Hal Tadi Bawasanya Banyak Pemain-pain Dengan Speed Tinggi Tapi Juga Kalian Cocokkan Dengan Kebutuhan Kalian Aku Tadi Mau Ambil Lamer Tapi Berhubung Dia Bukan Tipikal Legend Jadi Di Saat Ini PUTW Lagi Gak Ada Pembaruan Live Updatenya Jadi Gak Berani Oke Lolos Disini Rummenegi Terupas Ke Rashford Masih Membentur Dan Dimaksimalkan Diteruskan Oleh Rummenegi Satu Satu Teman-teman Itulah Hasil Dari Agresivitas Dan Juga Speed Speed Dan Pinggi Pace Agility Yang Cukup Sempurna Atau Cukup GG Teman-teman Bahaya Ada Halan Disini Bola-bola Seperti Ini Yang Menjadi Andalan Lawan Jika Menggunakan Halan Pasti Memasukkan Di babak Kedua Karena Tipikal Halan Adalah Pemain Dengan Skill Super Sub Jadi Pasti Dimasukkan Di babak Kedua Andalan Dari User Pass Biasanya Pass Baru Pasti Mengandalkan Seperti Long Ball Halan Lepas Disini Ada Rashford Rashford Menyamping Di Rumah NGW Oke 21 Teman-teman Disini Aku Kembali Comeback Membalikan Keadaan Menjadi 21 Berawal Dari Bullup Serangan Yang Cepat Di Karena Tipikal Pemain Pemain Yang Cepat Enaknya Seperti Itu Teman-teman Ditunjang Dengan Pelatih Atau Manager Yang Mempunyai Agresivitas Tinggi Jadi Sedari Sedari Awal Sudah Ambil Posisi Rumah NG Berkali-kali Manuel Neuer Ngesweep Memang Karakteristiknya Goalkeeper Sweeper Offensive Goalkeeper Agresif Ini juga Cocok Jika kalian Misalkan Memakai Tipikal Pemain-pemain Yang Seperti Aku Pasang Sekarang Tapi Disini Aku Lebih Memilih Donaruna Donaruma Karena Semua Skill Semua Ability Adalah 99 Teman-teman Mulai Dari Goalkeeper Goalkeeping Reaching Itu 99 Semua Oke Disini Aku Check Pemain Dulu Teman-teman Kemarin Kalian Ada speed Nya Atau Over Yang Oke Disini Mungkin Aku Akan Masukkan Mbappé Teman-teman Mbappé Ini bisa Menjadi CMF Teman-teman Jika Kalian Boost Menggunakan Position Booster Disini Udah Aku Boost Otomatis Posisi Aslinya Dia adalah CF Tapi Bisa Boost Jadi CMF Teman-teman Oke Disini Aku Masukkan Bappé Agar Menambah Daya Gedor Aku Tidak Peduli Walaupun Dia Seorang Striker Dia Harus Tetap Bantu Nah Disini Aku Tempatkan Juga Dikarenakan Gerat Speed Aku Rasa Kurang Dan Faktor Samina Juga Mungkin Teman-teman Disini Aku Ganti Dengan Roberto Carlos Agar Speed Makin Kencang Teman-teman Dan Juga Umpannya Cukup Mantul Dikarenakan Memang Curling Cukup Bagus Teman-teman Jadi Walaupun Ini adalah Formasi Dengan 4-3-1-2 Namun Dengan Masuknya Carlos Aku Harap Bisa Menambah Daya Gedor Di Lini Kelebaran Atau Whiteness Jadi Tidak Hanya Main Tengah Aja Nah Disini Kita Lihat Teman-teman Umpannya Sangat Mantul Kemudian Ada Rashford Disini Boom Istimewa Nah Itulah Teman-teman Aku Mendapatkan Hal yang Positif Dengan Memasukkan Roberto Carlos Teman-teman Dikarenakan Memang Umpannya Cukup Manja Oke One Two Touch Rashford Lolos Disini Dan Masuk Oke Nice Nice Nah Inilah Fungsinya Gegenpress Teman-teman Kita Preset Dari Awal Saat Lawan Buildup Teman-teman Dikarenakan Dengan Adanya Pemain-pemain Dengan Speed Speed Yang Tinggi Sangat Mempengaruhi Teman-teman Enak Banget Buat Gercep Gerakannya Sangat Mobile Sangat Lincah Sangat Cepat Jadi Enak Banget Buat Ngepress Teman-teman Terlebih Jika Pemain Punya Aggression Tinggi Teman-teman Disini Aku Memasukkan Kluseski Yang Mana Speed Speed Diimbangi Dengan Pace Dengan Ball Control Dan Physical Contact Yang Lumayan Juga Teman-teman Menambah Kekuatan Di Lini Tengah Menambah Speed Dan Agility Atau Kengototan Lawan Mencoba Untuk Build up Serangan Bahaya Nah Itulah Fungsinya Punya Pemain Dengan Back Dengan Speed Dan Ball Winning Yang Cukup Keren Oke Lawan Mencoba Build up Serangan Disini Ada Halan Bahaya Nah Kembali Lagi Digagalkan Dengan Farah Berhasil Mengimbangi Speed Dari Lewandowski Nah Ini Kita Terupaskan Saja Ada Rashford Aduh Di Intercept Lawan Juga Memakai Farah Dia Memasukkan KK Whole Player Dengan Maksud Memanfaatkan Bola Pantul Oh Itulah Dia Fungsinya Menempatkan Keeper Yang Tinggi Dengan Tingkat Agresivitas Dan Kegesitan Yang Lumayan Lincah Teman-teman Rumah Akselerasinya 78 Teman-teman Jadi Nggak kaku Teman-teman Meskipun Dia tinggi Dia Nggak kaku Teman-teman Oke Perpanjangan Kali ini Dapat 5 menit Additional No time Bye Ada Halan Disini Lawan Kembali Gagal Karena Memang Halan Kaki Kirinya Nggak Fungsi Nggak Nggak Di On Position Ya Lawan Menggunakan Kaki Kanannya Memang Weakness Weakfoot Dari Halan Nggak Bagus Bagus Amat Teman-teman Aduh One One Dengan Davies Lupanya Aku Kalah Body Tapi Dapat Pelanggaran Dapat Fall Jadi Bola Dapat Aku Mendapatkan Bola-bola Mati Disini Dapat Free kick Duel Kulusevsky Melawan Vandage Oke Sudah hampir Mendekati Akhir Dan Kita Killing time Aja Otomatis Di tengah Sudah Selesai Teman-teman So Itu tadi Teman-teman Gameplay Dari Permainan Squad Full speed Speed Dengan rata 90 Up Disini Aku Menampai Pemain Speed Speed Yang Tinggi Jadi Sangat Enak Banget Buat Match Online Teman-teman Siapa Tahu Berguna Buat Kalian Buat Tambahan Opsi Strategi Kalian Buat Tambahan Referensi Pemilihan Pemain-pemain Di Match Online Kalian Teman-teman Disini Penguasaan Gula 53 Tembakan 8 Kemudian Kena Target Atau Sword on Goal 7 Teman-teman Yang Ada Disini Umpan Lumayan Akurat Walaupun Tidak Semuanya Spesialis Umpan Kemudian Intercept 14 Karena Back Back Speed Akurasi Ball Winning Agresivitas Teman-teman So Itu Tadi Cukup Menghibur Cukup Enak Juga Teman-teman Terlebih Jika Disandingkan Dengan Pelatih Yang Mempunyai Typical Gegenpress Atau High Defensive Line Jadi Semuanya Menekan Dari Sejak Dari Penguasaan Bula Lawan Sudah Sudah Ditekan High Defensive Line Dari Jurgen Klopp Atau Gezet Selur Disini Naik 10 Wow Lumayan Juga Teman-teman Jadi Bahkan Bape pun Aku taruh Sebagai CMF Kulusev Sebagai CMF Kemudian Aku Ganti Beckenbauer Dengan Roberto Carlos Juga Teman-teman Sangat Menarik Semoga Menghibur Buat Kalian Siapa Tahu Juga Bisa Menjadi Opsi Strategi Juga Buat Kalian Teman-teman So Thanks For Watching Guys Sampai Juga Di Video Selanjutnya See you On The Next Video So Thanks For Watching Guys Jangan Lupa Comment Like Subscribe Juga Nyalakan Lonceng Karena Aku Gak Sabar Buat Ketemu Kalian Lagi